Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menerbitkan Surat Edaran No. 451-11-286 tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat secara umum di Aceh. Salah satu poin penting dalam SEI itu adalah imbauan agar diaktifkan kembali pengajian di Menasah Gampung untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang makin kental dengan muatan agamis sebagai upaya terbentuknya generasi yang cinta dengan syariat Islam. Selain itu, Gubernur juga mengajak pihak terkait untuk meningkatkan strategi dakwah dengan memanfaatkan sarana dan media sesuai tuntunan zaman serta meningkatkan aktivitas dakwah yang lebih intensif ke semua kawasan di Aceh, terutama daerah perbatasan. Gubernur juga mengimbau Satuan Polisi Pamung Praja Dewi Leto Hisbah Aceh untuk melakukan patroli rutin dalam rangka menegakkan keputusan MPU Aceh, Kanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Keputusan Gubernur Aceh, dan Kebijakan Gubernur Aceh lainnya. Sedangkan jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh ditugaskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap televisi dan radio untuk lebih mengutamakan penyiaran dengan materi pesan dakwah dan melakukan pemantauan agar media cetak tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat, istiadat Aceh. Tak hanya kepada para aparatur, dukungan bagi upaya membentuk generasi Aceh yang unggul dan berbasis Islam juga ditujukan kepada para pelaku usaha. Gubernur mengimbau agar para pelaku usaha di Aceh dapat memastikan tidak terjadi pelanggaran syariat Islam di tempat usaha, menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyi, yang gaduh dan mengganggu pada saat dikumandangkannya azan, serta imbauan kepada warung kopi, kafe dan sejenisnya agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu kepada para ASN dan masyarakat, Gubernur mengimbau agar selalu melaksanakan syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan yang pelaksanaannya meliputi bidang akhidah, syariat dan akhlak. Mendidik anggota keluarga terutama anak-anak sebagai generasi penerus terkait pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam sejak dini, baik di rumah maupun tempat-tempat pengajian. Gubernur juga mengimbau para orang tua untuk mendidik anak melalui ibadah baca al-Quran dan pengajian, menjaga diri dan anggota keluarga dari perilaku maksiat, dan mengoptimalkan sholat jemaah lima waktu di tempat kerja, gampung, dan tempat umum lainnya.